Jika sel darah mereka turun, maka transfusi darah menjadi satu-satunya andalan untuk memulihkan kondisi mereka. Sering itu, kalau jalan jauh capek. Sering capek, lemes terus. Nggak bisa main dari dalam panasnya. Terus keluar keringat terus, mandi terus. Berapa kali? Dua tahun, udah berapa kali. Kira-kira tiga sampai empat kali. Itulah penderitaan anak-anakku. Sakit mereka semakin parah jika kadar sel darah merah mereka turun. Makan pun harus dipaksakan. Nggak tahu, dua minggu. Nggak pengen makan? Iya, nggak pengen makan. Jajan terus. Tapi diharusnya mana? Iya, dipaksa. Mual. Perutnya mual. Mau muntah terus, kalau suruh makan. Kalau lihat nasi, udah kenyang. Jika sel darah mereka turun, maka transfusi darah menjadi satu-satunya andalan untuk memulihkan kondisi mereka. Namun, transfusi juga membuat anak-anakku tersiksa secara fisik. Iya, bosan, udah kapok. Sakit. Sakitnya kalau? Iya, diambil darah itu sakit. Sakitnya seperti apa? Nggak tahu. Iya, Kak. Dalam keadaan waktu di transfusi itu, Mbak. Kasian, saya lihat. Kadang-kadang, sampai berapa hari, empat hari, lima hari, kan, di rumah sakit. Kadang-kadang, anak-anak ini sudah nggak kuat, kan, disuntikin terus. Sini, tersumbat, cari lain, cari lain. Sakit, nangis, terus di rumah sakit. Kadang-kadang, saya kasihan. Terima kasih, penyakitmu, saya bilang gitu. Istibar, saya bilang gitu. Di rumah sakit, itu ya seling, Mbak. Menangis, nangis, anak saya itu. Bisa, Cuma, bisa. Sabar, Allah saja lagi penyakitmu. Itu, di rumah sakit. Oh, gitu, saya. Biasanya, saya semua baca istighfar, yang banyak. Binta sama Allah, supaya diberi kesubuhan. Meski tersiksa, transfusi adalah satu-satunya jalan. Sungguh sulit. Sekarang ini, hampir 2,2 juta rupiah, kubutuhkan sekali mentransfusi kedua anakku. Mungkin karena transfusi darah yang tak teratur itu pula, pertumbuhan mereka terhambat. Bukan hanya pertumbuhan fisik, namun Adit juga merasakan daya pikirnya berkurang. Meski berat, akhirnya Adit memutuskan untuk berhenti sekolah saat ia duduk di kelas 2 Sanawiyah atau setingkat SMP. Kalau mau ulangkan itu, pusing, nggak bisa masuk sekolah. Itu terus tanya ke ibu. Terus badannya gater-gater semua itu. Lalu ya nggak apa-apa, dia pinter sekolahnya. Nggak, kalau reka sih nggak, cuma ya seperti teman-teman biasa gitu. Seperti daya pikirnya itu sudah nggak kuat. Iya, sudah males-malesan, aku nggak sekolah, aku udah berhenti aja gitu. Aku nggak kuat mikir, cuma nanti ibu biayai saya, saya nggak mampu. Sementara itu belajar dari pengalaman sang kakak, Nanda juga enggan mengecap bangku sekolah. Bersamaan dengan putusnya sekolah anak-anakku, maka hukus pula lah harapanku pada masa depan mereka. Di saat itu pula, suamiku, adiah dari anak-anakku itu justru meninggalkan kami. Ya konsultasi waktu itu, tapi mungkin dia nggak mau menerima kenyataan seperti ini, mbak ya. Itu super kira-kira. Sampai selamat. Mama marah gimana, mbak? Ayaknya orangnya segera pikir anak, itu kan percuma. Kalau saya urus itu percuma, mbak. Ayaknya orangnya nggak terhati yang sama anak. Lebih baik saya hidup sendiri sama anak-anak aja. Kini sendiri tanpa suami, Aku berjuang demi hidup anak-anakku. Ya kalau ibu-ibu yang lain dan juga anak kuat, kalau ditinggalkan suaminya, ibu bisa tadi, nafkan sedih sendiri. Sampai sendiri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.